Welcome teman-teman semuanya balik lagi bersama gue Nandul Gamer santuy no game no life cuy masih di NXB lagi Oke jadi di video kali ini kita bakal lanjut bermain NXB yang dimana disini ini gua bakal jelasin untuk fitur terbaru dari NXB karena di video sebelumnya itu gua udah janji ya buat bikin videonya dan ini sekarang kita bakal bahas tuntas cuy video ini semoga bisa menjadi video yang bermanfaat karena disini informasinya tuh penting banget cuy Oke itu tentang apa sih Bang tentang build MR ya level up MR tanpa menggunakan kodok cuy gue bakal jelasin untuk fiturnya di sini nah pertama kalian pergi ke ninja kart kalau udah ninja kart kalian pergi ke sintesis nah di bawah sini kan sebelah kanan gua nih ada yang nama XP collection nah disini kenapa enggak bisa di pencet karena kalau mau pencet itu kalian pilih dulu nih untuk karakternya yang mana yang mau di XP collection di sini gua ambil contoh kayak Sasuke deh nah sini Sasuke ini ini bisa di XP collection nah caranya gimana ini XP collection ini apa sih Bang jadi XP collection ini ini adalah pengurangan atau pengambilan XP dari VR er maupun MR jadi kalau misalkan gini contoh ini kan ada er er nya ini level 2 nah kalau misalkan kita plus ke kanan ya kayak gini contoh nah kayak gini dan di samping border si Sasuke nya ini kan ada 225 nah itu XP dari jutsu yang bakalan kalian dapetin nah jadi secara enggak langsung er kalian yang tadinya level 2 itu bakal jadi level 1 lagi cuy gitu atau ya level level 1 lah ya level 0 gak ada soalnya jadi ke isep atau keambil cuy ya lebih tepatnya jadi disini collect XP collection ini adalah pengambilan XP ya ya pengambilan XP untuk XP yang bakalan kalian build lagi cuy ini kan misalkan contoh udah gua ambil nih kalau misalkan udah diambil kayak gini ini bakal lanjut kalian bisa build contohnya seperti ini madara cuy nah madara ini ini udah gua dapetin ya untuk exp-nya karena nah disini kalian pergi ke sintesis yang ini biasa itu kan kalian buildnya itu pakai kodok ya kalau misalkan pakai kodok itu susah juga dapetin ya karena kodok itu langka juga cuy nah disini disebelah sintesis di sini sekarang ada XP distribution nah XP distribution ini apa Bang XP distribution ini adalah XP yang sudah kalian dapatkan dari XP collection jadi disini kalian distribusiin ke MR cuy gitu yang tadinya kalian ambil dari XP collection atau dari er sekarang kalian bisa kasih ke MR cuy gitu contoh kayak kayak gini jadi sini gua ada XP 7700 nah ini langsung aja kita full-in nah ini cuy udah gua full-in sekarang gua dapet 7700 XP nah disini kalian bisa lihat cuy ya Wow gila ini dari level 12 bisa level 14 cuy hampir Max ya hampir Max cuy kalian bisa lihat hampir Max cuy cuman disini kalian bisa lihat ya Rio gue yang tadinya 999 sekarang tinggal 7500 itu habis dari XP collection karena di XP collection ini kita butuh yang namanya banyak Rio cuy ya butuh yang banyak yang namanya Rio jadi sekarang Rio itu udah nggak bisa full lagi deh kalau misalkan ada fitur ini cuy nah itu kalian bisa lihat ya disini disini gua dapet 7000 XP jadi ini gua bisa naikin dari level 12 ke level 14 cuy gila ya lumayan banget cuy ya lumayan banget cuy cuma ngambil dari sini doang nih XP collection nah ini gua masih ada sisa lagi nih 10 level ya kalau gue jumlahin soalnya ada 6 sama 4 cuman disini gua nggak bisa ngambil lagi cuy sebenarnya ini gua bisa maksin juga cuma karena Rio nya ini susah banget ya sekarang cuy ini nggak bisa di dikolek tuh dikolek aja butuh 1.300.000 13.000 eh bukan 1.300.000 anjir ini 10 juta eh 13 juta ya 13 juta coy gila sih dan sekarang gua nggak bisa nyari Rio lagi cuy makanya disini Rio itu butuh banget cuy nah cara cari Rio nya itu dimana Bang carinya itu di mission di mission ini ada yang namanya enhance nah di enhance ini ada yang namanya resource ya nah sebelah kiri nih ya ini ini kalian klik cuma disini udah gua ambil karena disini paling banyak dapetin untuk Rio maupun cakranya satu hari itu total adalah enam enam kali cuy nih nggak bisa ya jadi gua harus tunggu riset dulu baru bisa coy kayak kita balik lagi ke Shinobi collection nah disini kan kalian bisa nih naikin MR itu tanpa yang namanya kodok jadi gini kalau misalnya punya ERM VR itu level 8 semua itu kalian wajib ambil kalau mau naikin MR nya ya kalau mau naikin MR kalau nggak mau jangan dipaksain coy gitu nah disini ini kan kalau kita naikin VR sama ernya itu kita juga butuh yang namanya kodok dan juga XP nah ini juga bisa nih untuk VR ini juga bisa cuy tuh kalian bisa pasang lagi ya cuman disini ya lebih penting MR lah ya di sini gua saranin kalau misalkan mau tumbalin ya contoh gini gua pengen naikin MR lagi ya karena gua kekurangan misalkan gua pengen coba deh gua build lagi ini kan level 4 nih gua maxin deh Nah gua maxin contoh misalkan udah dimaksin nih Nah kalau udah dimaksin kan biasanya kalian langsung ini ya langsung SP collection kayak gini nah ini tadinya tuh kalian nge-maxinnya itu pakai kodok Nah kalau misalkan maksinya itu pakai kodok terus buat di apa namanya didistribusi lagi ke MR itu sangat merugikan sekali cuy ya jadi disini gua kasih triknya nih contoh kayak kayak gini cuy kita cari untuk yang banyak ya mana ya bentar contoh kayak gini cuy misalkan kalian punya VR banyak eh VR banyak Oh ini ada Itachi nih Itachi aja ya kali ya Nah ini contoh VR Itachi itu banyak nih gua nah kayak gini ya ini kalian naikinnya jangan pakai kodok jangan pakai kodok Alhamdulillah jangan pakai kodok kalian cukup pakai dupenya nah kayak gini cuy cukup pakai dupenya kayak gini ya kayak gini tapi sebelum dipakai dupenya ini kalian harus build Max dulu ya di sini masih kartunya tuh level 1 kalau kartu level 1 itu di sini untuk XP nya dikit sedangkan kalau misalkan XP bukan SP sorry sedangkan kalau misalkan kartu ini levelnya 50 kartu ya bukan jutsu cuy kartunya level mentok 70 dia bakal naikin sampai ke tiga level itu jadi disini saran gua kalau misalnya mau tumbalin tumbalin itu pakai dupenya VR jangan pakai kodok ya karena kalau misalkan pakai kodok itu sangat merugikan sekali cuy rugi banget soalnya buat apa sama aja dong kalau misalkan kita pakai kodok terus dibuat di up lagi KMR kan kita niatnya nge-upnya itu tanpa menggunakan kodok ya kan Nah gua pun begitu cuy tadi untuk yang di Madara Madara ini ini gua tuh tadi ngambilnya ini ya Nah ini ini level 6 ini ini gua naikinnya pakai dupe karena gua dupe VR sama ernya itu banyak banget dari Madara cuy makanya disini kuncinya itu pakai dupe dupe VR er itu bisa cuy gitu tapi kalau er sih biasanya buat limit break ya sayang mending pakai VR nya gitu jadi kuncinya tuh kayak gitu Jangan pakai kodok ya karena ini fiturnya tuh udah disediain tanpa pakai kodok masa kita masih pakai kodok juga kan rugi buat apa ya kan buat apa ada fitur kayak gini kalau misalkan kita naikin masih pakai pakai kodok walaupun itu VR sekalipun gitu jadinya manfaatin sebaik-baik mungkin coy ya pak pakai dupe jangan pakai kodok inget itu coy ya jadi untuk penjelasannya tuh kayak gitu simpelnya cuy ya nah saran gua sih kayak gitu cuy biar kalian bisa maksimalin ya untuk buildnya ini Aduh kayaknya nanti sore baru bisa nih gua nge-maxin si MR nya Madara cuy soalnya disini kurang cuy rio nya yang paling penting rio nya disini sekarang paling penting itu rio cuy rio gue udah miskin banget ya 7500 anjir Oke deh teman-teman semua mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana di video kali ini gua dicoba kasih tips ya caranya level up jutsu MR tanpa menggunakan kodok di fitur terbaru cuy nah jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang baru main apalagi ya karena baru main juga sulit banget buat dapetin kodok nah dengan adanya fitur ini sekarang ini lu udah lebih dimudahkan lagi cuy emang mantep banget sih Bandai cuy bismillah 2000sb Oke jadi jangan lupa di like comment dan subscribe cuy ya kalau misalkan ada kritik atau saran langsung aja kalian dan komen dibawah cikgu dan dulu pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax